Intro Ini adalah sebuah taman di daerah Berlin Moabit bernama Kleiner Tiergarten atau secara harfiah berarti kebun binatang kecil. Tetapi disini sama sekali bukanlah kebun binatang, hanya taman biasa yang juga sebenarnya tak kecil-kecil amat. Namun yang akan dibahas disini bukanlah mengenai besar kecilnya taman atau ada tidaknya kebun binatang disana, melainkan sebuah peristiwa menggegerkan di taman ini yang membuat hubungan dua negara sempat memanas. Penasaran? Simak selengkapnya disini. Taman ini berada di daerah Moabit. Masih merupakan daerah di pusat kota Berlin, hanya sekitar beberapa hal tebus dari pusat stasiun kereta atau Hauptbahnhof. Pada 23 Agustus 2019, tengah hari atau siang bolong, seorang pria Georgia ditemukan tewas dibunuh di taman ini. Ia ditemukan dengan luka tembak dan seketika membuat geger seluruh Jerman. Karena yang ditembak ternyata adalah seorang veteran perang cacenya bernama Zelimkan Kangoshvili. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa ia diduga dihabisi oleh agen Rusia karena masa lalunya semasa perang, serta aktivitasnya selama mendapat suaka politik di Jerman. Sebelum lanjut, apakah Sobat Sejarah tahu negara Georgia? Negara ini ada di Rusia bagian selatan, tepatnya di daerah Kaukasus. Negara-negara Kaukasus lainnya selain Georgia adalah Azerbaijan dan Armenia. Di atasnya ada Rusia, di bawah ada Iran dan Turki, di barat ada Laut Hitam, dan di arah timur yaitu Laut Kaspia. Salah satu ciri khas dari Georgia adalah nama mereka yang berakhiran Vili. Selain Zelimkan Kangoshvili, diktator Uni Soviet asli Georgia yaitu Yosef Stalin bernama asli Yosif Visaryonovich Zugasvili. Kembali lagi ke topik, Zelimkan ditembak di Klainatirgarten pada siang hari pada 23 Agustus 2019. Lalu siapakah dia sebenarnya? Pria kelahiran 1979 ini ternyata merupakan seorang komandan militer grilliawan Chechnya saat terjadi perang Rusia Chechnya ke-2 pada tahun 1999 hingga 2009. Presiden Putin menyatakan bahwa ia adalah teroris dan dianggap masih berbahaya bagi Rusia dan juga pemerintahnya. Polisi Jerman akhirnya menangkap sang pelaku bernama Vadim Sokolov. Dari namanya pun kita bisa menebak bahwa ia adalah orang Rusia. Pengadilan Jerman menuduh bahwa Sokolov ada kaitannya dengan FSB, yaitu dinas rahasia milik Rusia. Papelak peristiwa ini menyulut ketegangan antara Rusia dan juga Jerman. Berlin marah karena Rusia berulah dengan melakukan aksi tersebut di negaranya. Rusia tentu saja berkilah atas tuduhan tersebut. Perselisihan kedua negara terus menghangat, baik Menlohei Komas dan juga Sergei Lavrov kerap bersih tegak. Situasi memanas saat Jerman mengutuskan untuk mengusir dua diplomat Rusia dari Berlin pada akhir tahun 2019. Rusia pun membalas dengan mengusir dua diplomat Jerman dari Moskow. Dan Slovakia pun juga ikut-ikutan mengusir beberapa diplomat Rusia dari ibu kota Bratislava terkait peristiwa Kangosvili tersebut. Hubungan kedua negara memang naik turun, terutama semenjak pendudukan semenanjung Crimea oleh Rusia pada tahun 2014. Dan hubungan ini diperburuk dengan aksi penembakan Kangosvili. Proses peradilan masih berlangsung dan ini akan terus mendapat perhatian khusus dari pemerintah kedua negara. Itulah sekelumit kisah tentang sebuah taman di Berlin dan peristiwa penembakan pada tahun 2019 di sana yang memanaskan hubungan kedua negara. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa lagi.